. Rombongan tim penggerak PKK Kabupaten Hulu Sungai Selatan Pagi Selasa 27 September 2022, tiba di kantor Camat Loksado. Kedatangan Ketua Beserta Jajaran PKK Kabupaten ini dalam rangka melantik ke pengurusan PKK Kecamatan Loksado yang baru. Pelantikan ini sendiri seiring dengan dilantiknya Ahmad Busairi sebagai sekcam sekaligus PLT Camat Loksado beberapa waktu yang lalu. Pelantikan ini juga diikuti oleh seluruh istri kepala desa sekecamatan Loksado yang juga merupakan ketua PKK di desa masing-masing. Pelantikan dilakukan langsung oleh Ketua PKK Kabupaten Nyonya Hajah Isnaniah Ahmad Fikri terhadap Nyonya Arini Putri Busairi. Dengan adanya pelantikan ini diharapkan para pengurus PKK Kecamatan Loksado bisa melakukan konsolidasi untuk menetapkan langkah kerja ke depan, khususnya berkenaan dengan 10 program pokok PKK, apalagi tugas sebagai anggota PKK, harus bisa berperan aktif dalam pengentasan kasus stunting pada anak yang ada saat ini. Turut hadir Wakil Ketua 1 PKK Kabupaten Nyonya Sri Astuti Syamsuri Arshad, jajaran PKK Kabupaten, PLT Camat Loksado, perwakilan Polsek Loksado dan undangan lainnya.